Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Artinya sudah berapa tahun sekarang? Ya hampir seribu tahun ya? Ya Maka senantiasa hendaknya mengingat kematian Sadal akan kematian Fa'inna zikrahu Karena mengingat kematian itu Yuhawwinul masayib Akan meringankan musibah Yang menimpa diri kita ini Walafat dan berbagai macam penyakit Walatatahimu Ala nafsika Dan janganlah engkau Menuduh atas dirimu Waala malika dan atas hartamu Waala waladika dan atas anakmu Walqul rabbi A'lamu bi Mini Katakanlah Akan tetapi katakanlah Tuhanku Lebih tahu Tentang aku Daripada aku sendiri Tuhanku Lebih mengetahui Tentang diriku Daripada Aku sendiri Artinya disini Untuk Mendapatkan Keridoan Menerima segala Keputusan Tuhan Ini bahasa Indonesia Apa keridoan itu Artinya bagaimana Supaya hati kita selalu senang Hati kita selalu nyaman Dalam menerima Apapun yang menjadi Keputusan Tuhan Artinya Diberi Kayak Ya senang Diberi miskin Senang Rido kan rela Relato kan senang Diberi sehat Ya senang Diberi sakit Ya senang Bagaimana caranya Supaya engkau Selalu senang Menerima segala Keputusan Tuhan Kiatnya Hendaknya engkau Selalu ingat akan Kematian Karena kematian itu Akan meringankan Beban penderitaan Mengapa demikian Karena bagaimanapun juga Kalau kita sudah sadar Bahwa Di dunia ini Sifatnya hanya Sementara Dan pasti Akan berakhir Kebahagiaan juga Akan berakhir Penderitaan juga Akan Tidak akan Tidak akan Ada yang abadi Selagi kita di dunia Maka tidak akan Ada yang abadi Semuanya adalah Sementara Manakala kita Sudah Meyakini Akan Kesementaraan ini Dan tidak akan Lama lagi Kita akan Pulang lagi Maka Beban itu Menjadi ringan Nah Yang menyebabkan Anda menjadi Menangis Bersucur air mata Karena Anda menganggapnya Akan abadi Apa saja yang Sifatnya Sementara Sudah pasti Kepergiannya Tidak akan Banyak Mengecewakan Ya kan Seperti itu Tapi kalau Sifatnya Apa namanya Abadi Nah itulah yang Menyebabkan Kita menjadi Sengsara Ya Itu Akan tetapi Tetapi Rikrul mod Disini artinya Bukan takut mati Tapi Mengingat Mati Artinya Kita selalu Menyadari Bahwa kita Akan mati Kalau mati Itu artinya Akan kembali Kepada Allah lagi Dan semua Apa yang Kita kumpulkan Di dunia ini Semuanya Akan ditinggalkan Semuanya Jadi Ketika kita Sadar Bahwa Semua yang Kita tinggalkan Nanti akan Kita tinggalkan Lagi Maka ketika Kita kehilangan Sesuatu Maka tidak akan Berhasil di hati Atau bagaimanapun Juga Kelihatan Semua Suka Atau tidak Tidak suka Semuanya Akan Ditinggalkan Semuanya Itu Logikanya Seperti itu Kalau engkau Sudah Stabil Selalu Ingat akan Kematian Maka Akan datang Kepadamu Rasa Lezatnya Kerelaan Anda Akan datang Akan anda Akan merasakan Lezatnya Ridha Kepada Allah Itu Ridha itu Menjadi Rela Misalnya Ridha Mencari Ridha Allah Bukan Dicari Kok Mencari Menyenangkan Allah Mencerita Allah Menyenangkan Allah Lezat Wal Muafaqah Dan Keserasian Dengan Kehendak Allah Maka Semua Kesulitan Semua Bencana Akan hilang Dari Dasarnya Wafuruhah Dan Segala Cabang-cabangnya Dan Sebagainya Akan hilang Semuanya Nantikan Datang Kepadamu Sebagai Gantinya Adalah Kenikmatan Kenikmatan Dan Kenyamanan Kenyamanan Hidup ini Sesuai Dengan Apa Yang Kau Sepakati Dan Kau Bisa Menikmati Kelezatannya Berrida Dengan Rida Dalam Kekadaan Menghadapi Musibah Dan Bala Zaatkan Niamu Mingkul Lijani Bina Akan Datang Kenikmatan Kepadamu Dari Segala Sisi Buah Makan Dan Dari Segala Tempat Silakal Engkau Wahai Orang Yang Lalai Anhu Dari Allah Janganlah Engkau Mencari Kesibukan Dengan Menuntut Minta Sesuatu Dari Yang Lain Dari Selain Allah Kamu Saat Rizki Berapa Banyak Engkau Meminta Kelancaran Rizki Kemudahan Kemudahan Rizki Boleh Jadi Nantinya Akan Menjadi Fitnah Laka Laka bagi Kamu Perbuatannya Titik Jadi Artinya Bahwa Kalau kita Sudah Tahu Yakin Bahwa Allah Itu Lebih Mengetahui Tentang Diri Kita Daripada Diri Kita Sendiri Maka Jangan Jangan Dikira Ketika Engkau Minta Berdoa Lancar Rizki Engkau Juga Dikasih Lancar Tersusah Ya Percayalah Bahwa Itulah Ketentuan Allah Bahwa Yang Terbaik Adalah Itu Bahwa Kamu Itu Cocoknya Melarat Kamu Cocoknya Miskin Apa Yakin Kalau Kaya Itu Akan Balokah Enggak Maka Makan Menjadi Musibah Di fitnah Saya Mau Bercerita Ada Seorang Istri Datang Kepada Saya Minta Amal Amalan Biar Lancar Rizki Capek Jadi Miskin Saya Bilang Enak Miskin Iya Enak Miskin Belum Tentu Kaya Itu Enak Ya Enak Ayalah Katanya Kaya Kan Beli Mobil Ada Di motor Ada Naik Haji Ada Kalau Miskin Ada Apanya Ya 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 Akhirnya Saya kasih Juga Wiredanya Ya Sepertu Biasa Seperti Ya Rozak Kemudian Rupanya Dikabul Tuhan Karena Dia Bersungguh Dikabul Dalam Pertama Dia Datang Dengan Bawa Beras Wah 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 Ngasih Tau Sudah Beli Terk Alhamdulillah Bulan Lagi Datang Beli Terk Lagi Dua Sampai Terknya Lebih Dari Lima Lah Enam Bulan Kemudian Datang Lagi Suaminya Nggak Pulang Pulang Kurang Laki Laki Masih Muda Kurangnya Ganteng Duitnya Banyak Ya Repot Ya Jadi Belum Tentu Bahwa Itu Terbaik Bagi Kamu Jadi Artinya Begini Jangan Lancang Kalau Tidak Tahu Bilang Tidak Tahu Jangan Sok Ngajarin Tuhan Tuhan Yang Paling Tahu Ya Sudah Sudah Kalau Kamu Dikasih Rizik Seperti Sudah Terima Alhamdulillah Yang Penting Kita Dikasih Apa Namanya Dikasih Miskin Ya Yang Sabar Yang Penting Dikasih Kaya Ya Bersyukur Yang Penting Itu Saja Persoal Jadi Tanpa Pilihan Dan Tidak Usah Menuduh Allah Tidak Mengaburkan Doa Kita Allah Selalu Mengaburkan Doa Kita Yang Jelas Bahwa Allah Akan Mengaburkan Doa Kita Sesuai Dengan Kandak Allah Juga Pada Akhirnya Bukan Berdasarkan Permintaan Kita Wihaka Yagulam Wihaka Yagulam Yagafilan Anu Latashakil Anu Bitalaga Gairihi Kama Tatlubu Minhu Saat Rizki Wala Allahu Fitna Laka Wantah La Ta'alamu Dan Tidak Tau Ma Tadri Al-Khayra Fi Ayy Shain Faskut Wawafiq Watlub Minhu Ridha Yang Mending Minta Ridha Saja Diafalihi Wasyukur Dan Bersyukur Fisa Iril Ahwal Dalam Segala Kondisi Saat Rizki Fitnatun Ma'adami Syukur Luasnya Rizki Akan Menjadi Fitnah Asyukur Disertai Dengan Dengan Rasa Syukur Wawafiq Rizki Kemudian Sempitnya Rizki Fitnatun Ma'adami Sabar Akan menjadi Fitnah Ketika Tidak Sabar Jadi Jadi Kalau Kaya Semoga Bisa Bersyukur Ketika Dikasih Misin Semoga Bisa Bersabar Itu Saja Persoal Kesabaran Kesabaran Akan Memantapkan Langkah-langkah Hatimu Akan Mendukung Dan Membantu Dan Akan Memperolehnya Dan Segala Kesehatannya Dalam Terpuji Di dunia Dan Akhirat Membantah Menyanggah Akan Kepada Allah Melawan Allah Al-Haram Sangat Tidak Berkenan Disitu Hati kita Dizalimi Dan Wajah kita Juga Menjadi Tidak Elok Terlihatnya Saya kira Itu saja Terima kasih